Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Salukheri dengan NTR17726 dari kelas A Praktikum rangkaian elektrik Nah kali ini saya akan membuat simulasi tentang rangkaian rectifier atau penyarah Nah jadi rangkaian penyarah ini adalah rangkaian yang dapat menyerahkan listrik AC menjadi listrik DC Seperti apa cara kerjanya nanti dapat kita semaskan menggunakan severe produce disini Nah pada dasarnya rangkaian penyarah itu ada dua ya Yaitu rangkaian penyarah setengah gelombang menggunakan satu dua dioda seperti ini Dan ada juga rangkaian penyarah gelombang penuh Nah biasanya kalau gelombang penuh itu diodanya lebih dari satu Ada yang menggunakan dua dioda biasanya menggunakan trafo CT Nah kalau menggunakan tegangan seperti ini yang tidak menggunakan CT Biasanya menggunakan empat buah dioda yang dikombisikan seperti ini Nah jadi akan menghasilkan gelombang penuh Nah nanti bedanya apa akan kita lihat di gelombang yang dihasilkan Kalau yang setengah gelombang seperti namanya karena setengah gelombang Hasil output dari dioda ini keluarannya hanya dapat menyarahkan setengah gelombang saja Nah lalu gelombang selanjutnya setengah gelombang selanjutnya akan bernilai 0 Nah kalau di gelombang penuh otomatis baik pada bukit dan lembah dari gelombang sinus Akan seluruhnya disarahkan menjadi satu arah Nah seperti itu makanya dia disebut dengan penyarah gelombang penuh Dan nanti juga kita akan bandingkan output dari penyarah Jika tidak diberi kapasitor dan diberi kapasitor Apa pengaruhnya Nah nanti kita akan catat pada microsoft excel seperti biasa Nah langsung saja pertama kita akan tinjau terlebih dahulu Untuk rangkaian penyarah setengah gelombang Nah kita akan bandingkan sebelum menggunakan kapasitor Dan setelah kita akan baca menggunakan osiloskop disini Langsung saja di run simulator Nah disini kita memanfaatkan atau menggunakan beban sebesar resistor 1000 ohm ya Nah lalu pada rangkaian setengah gelombang di bawah Kita menambahkan kapasitor seratus mikro farad Disini dapat kita lihat ya Nah pada pin A ini terhubung ke input sebelum diudah Atau masih AC ya Yang bawah juga titik C disini adalah inputnya Nah yang A yang warna kuning ya Ini masih gelombang AC atau gelombang sinus Yang bawah juga yang warnanya pink Ini masih berupa gelombang sinus Lalu setelah disarahkan kita lihat titik B Titik B ya terhubung ke osiloskop titik B menjadi setengah gelombang yang warna biru Nah disini terlihat Nah disini terlihat bahwa gelombang pertama disini setengah gelombang pertama disarahkan ya Nah lalu pada gelombang kedua disini berupa nilai 0 Nah karena namanya juga setengah gelombang Terus yang bawah disini kita menambahkan kapasitor Nah kita dapat melihat gelombangnya lebih halus ya disini Karena pada dasarnya listrik DC murni adalah listrik yang tidak terpengoreh arus pada bentuk gelombangnya Jadi dapat kita lihat ya ini sedikit lebih lurus Nah kelurusan ini namanya itu ripple Seperti ini semakin banyak cekungan berarti ripplenya semakin besar Nah jika menggunakan kapasitor ini dapat kita lihat Tegangan atau listrik yang dihasilkan lebih murni atau lebih bersih Nah nanti kita akan bandingkan Oke langsung aja kita masuk ke Excel kita input datanya Disini kita hitung dulu tegangan ripple pada sebelumnya tadi Vmark dibagi akar 2 Nah disini kita cari Vmarknya yang B Channel B yang setengah gelombang Kita lihat Vmarknya sebesar 13,50 ya tadi ya Nah 13,50 Kita masukkan kesini 13,50 kita bagi akar 2 Nah disini kita mendapatkan hasil sebesar 9,5 Kita pakai koma saja 9,5 volt ya Nah disini 9,5 untuk dagangan ripplenya disini sangat termasuk besar ya termasuk jelek Karena semakin kecil dengan ripple berarti mendadakan listrik DC yang dihasilkan sangat bagus gitu Lalu kita coba pada kapasitor disini rumusnya berbeda ya karena sudah menggunakan kapasitor Jadi kapasitor ini sebagai pembackup pada ripple yang kosong seperti ini kan kosong ya Nanti diisi oleh dagangan atau muatan treatment oleh kapasitor Jadi kita harus ada hitungan arus ya Disini arus yang didapatkan dari di catnya kapasitor Oke kita lanjutkan untuk meninjau tegangan ripple pada rangkaian rectifier tangga global yang sudah kita beri Kapasitor sebesar 100 mikro farad Nah disini kita membutuhkan arusnya ya Arus dikali perodenya lalu dibagi oleh kapasitornya Besar kapasitornya dalam farad Disini karena bergerak-gerak terus bisa kita stop ya Tadi nah kurang lebih yang ini 13,4 mila ampere kita buat ampere dulu Nah kalau dibuat ampere berarti lebih 0,013 Kita masukkan disini 0,013 0,013 Ini masih dalam kurung ya Nah kita tulis disini saja Jangan lupa dikasih sama dengan dalam kurung Kita kali Nah perodenya Karena ini adalah setengah gelombang maka perodenya adalah 0,012 Nah lalu Dikasih dalam kurung lalu kita bagi oleh kapasitornya tadi Karena 100 mikro kalau dibuat farad adalah 0,000 1 Enter Nah maka dapat kita lihat untuk tegangan ripplenya jadi lebih kecil ya Nah karena disini untuk ripplenya sendiri Atau kekosongan disini dibantu oleh Muatan yang disimpan oleh kapasitor Seperti itu Makanya dapat kita lihat disini arusnya terisi Gelombangnya ya terisi menjadi Terlihat seperti DC murni Ini dapat kita naikkan ya Agar terlihat Nah tuh Dapat kita bandingkan Nah pada sebelum kita beri kapasitor Ripplenya sangat besar sekali Nah setelah kita beri kapasitor Maka tegangan DC yang dihasilkan lebih bersih Seperti itu Lalu kita stop ya Selanjutnya kita akan meninjau Rangkaian rectifier Gelombang penuh Yang menggunakan 4 buah diuda Nah nanti kita lihat gelombangnya seperti apa yang dihasilkan Disini kita ganti Labelnya disini Menggunakan E Enter F Nah sudah seperti ini Sudah sama ya Jadi kita dapat Lakukan simulasi Transimulasi Nah disini bisa kita lihat Untuk yang A ini bisa kita geser dulu Misal disini ya Kita bandingkan dulu B nya Kita Dekatkan kurang lebih seperti ini Nah untuk ketinggiannya yang pasti berbeda dikit ya Karena apa Setelah melewati di data Tentunya ada namanya Tegangan Cut off ya Atau tegangannya si diuda Maka akan terpotong Karena yang diuda silikon Maka akan berkurang Kemaknya ini Dikurangi 0,7 Seperti itu Lalu kita Luruskan juga yang bawah ini Nah Ke titik-titiknya Kalau bisa sama disini Misal 70 ya Kita buat 70 Berarti kita dapat Lebih mudah menganalisanya Nah seperti ini Nah dapat dilihat ya Pada gelombang penuh Satu gelombang Seluruhnya Dapat Bisa arahkan Nah Disini yang warna kuning adalah Inputnya yang E ini Masih asin Berupa gelombang sinus Lalu outputnya adalah Di titik F Yang warna biru Nah disini sudah Disa arahkan Jadi dua gelombang penuh Karena apa Dapat kita lihat ketika Tegangan disini Pada posisi puncak Otomatis Akan diserahkan oleh Dioda yang Ini ya Yang saya Lingkar ini Nah lalu Kalau yang bawah Juga ketika ini Pada kondisi Lembahnya Otomatis Lembahnya ya Berarti dia akan Melewati Sini Seperti itu Yang intinya Akan Gelombang Secara keseluruhan Akan Disarahkan Seperti itu Nah lalu Setelah Gelombang penuh ini Kita beri Kapasitor Disini ya Nah maka Celah-celah disini Juga akan terisi Bahkan lebih terisi Karena yang namanya Gelombang penuh Satu gelombang Disarahkan seluruhnya Tentunya Ripple-nya lebih kecil Dan Jika ditambah kapasitor Maka DC yang disedulkan Akan lebih murni Kita akan Bandingkan Menggunakan Excel Kembali Disini Vp per Akar 2 Kita lihat Disini Yang warna Warna Itu warna 6 ya Sekitar 6 volt Kita masukkan Disini 6 volt 6 volt Dibagi Akar 2 Kurang lebih Dengan ripple Yang dihasilkan Adalah 4,24 ya Atau Kita tulis Saja 4,2 Nah lalu Yang bawah Ini Ini juga Dibuat Otomatis Ya Karena Di komputer Saya ini Untuk titik Harus menggunakan Eh untuk Koma Yang menggunakan Titik Agar dapat Dieksekusi Diikuti saja Gak apa Jadi Anggap Ini titik Lalu Kita hitung Ripple Yang diberi kapasitor Disini Yang diberi kapasitor Dilihat Harusnya Adalah 0,0 11 Termasukkan Sama Dengan Kita tulis Disini Dikasih Dalam Kurung 0,0 18 Dikali Perodenya Adalah 0,02 Dalam Kurung Dibagi 0,000 1 Enter Nah Dapat Kita lihat Disini Ripple Jadi lebih Kecil ya Karena Sudah Diberi kapasitor Nah Untuk Aplikasinya Sendiri Tentunya Tergantung Kebutuhan Apakah Lebih baik Yang Gelembang Penuh Atau Setengah Gelembang Tentunya Melihat Kebutuhan Jika Teman Teman Ingin Menggunakan Rangkaian Rektif Fire Setengah Gelombang Hanya Dikhususkan Untuk Rangkaian Yang Butuhkan Daya Rendah Atau Tidak Butuhkan DC Yang Murni Atau Bersih Kalau Yang Menggunakan Gelubang Penuh Tentunya Misalkan Ingin Membuat Amplifier Harus Menggunakan Sumber DC Yang Tegangannya Tentunya DC DC Murni Bukan Murni Tapi Mendekati Murni Jadi Butuhkan Rangkaian Regulator Yang Baik Menggunakan Gelubang Penuh Dan Ditambah Komponen Seperti Filter Menggunakan Kapasitor Lalu Dibutuhkan Nanti Juga Ada Induktor Dan Seperti Itu Oke Kita Stop Simulasi Jadi Dapat Kita Simpulkan Bahwa Rangkaian Rectifier Gelubang Ini Hanya Dapat Menyerahkan Setengah Gelubang Dari Satu Gelubang Sinus Nah Lalu Pada Rectifier Gelubang Penuh Ini Dapat Menyerahkan Satu Gelubang Penuh Jadi Satu Arah Yang Sama Atau Satu Fals Yang Sama Nah Lalu Kalau Yang Penggunaan Kapasiter Ini Akan Menyerahkan Dengan DC Yang Dihasilkan Jadi Akan Mengecilkan Dengan Ripple Dari Gelubang Sinus Yang Diratakan Atau Yang Disarahkan Dari Seperti itu Oke Kurang Lebih Seperti itu Untuk Simulasi Rangkaian Rectifier Meng Menggunakan Proyek Proyek Ini See you In The Next Video Thank you Di Bill You